Intro Secara serentak, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi meresmikan Balai RW dan Gedung Pelayanan Bersamaan dengan Malam Tasyukuran Hood RI ke-78. Peresmian ini dilakukan setelah Pemkot Surabaya telah melakukan perbaikan atau renovasi pada 1.159 Balai RW di Kota Pahlawan sebagai tempat administrasi kependudukan. Peresmian ini disambut antusias RT RW dengan menyaksikan secara daring di masing-masing Balai RW, seperti di RW IX Dharma Usada Indah, yang nantinya Balai RW tersebut bisa digunakan untuk pusat kegiatan masyarakat. Dengan peresmian ini, Pemkot Surabaya ingin mengembalikan fungsi Balai RW menjadi tempat warga melakukan kegiatan untuk meningkatkan kuyub rukun dan gotong royong. Jadi tentu terus terang kami selaku jajaran RW 09 Dharma Usada mengucapkan terima kasih atas bantuan pemerintah kota, khususnya dari Pak Wali Kota, Bapak Eri Cahyadi, yang sudah membantu, membenai Balai-Balai RW se-kota Surabaya. Ada 6 RT, jadi masing-masing RT itu mereka mempunyai komunitas sendiri-sendiri. Ada macam arisan ibu-ibu, kemudian nanti pada bulan Oktober yang akan datang, warga yang di Blok C, khususnya RT 02 ini akan diajak anjang sana. Hari ini kita bersyukur bertepatan dengan ada telekonfen ya, dengan Pak Wali seluruh jajaran keluruan dan kecamatan mungkin se-surabaya, nanti akan diadakan mungkin sekitar sengah tujuh atau jam tujuh, Pak Wali, untuk meresmikan Balai RW seluruh kota Surabaya, meresmikan Balai RW. Warga bisa lebih partisipasi, kuyub, dan bisa mengenai hari kemerdekaan, karena kita ingat pengorbanan dari palawan yang telah mendahului kita, jadi kita harus ikut memeringgati walaupun kita tidak mengalami perjuangan. Dengan dimuksikan kembali Balai RW, nantinya diharapkan RT RW bisa memegang peran penting untuk membantu Pemkot menyelesaikan permasalahan di kota Surabaya, sebab kekompakan masyarakat menjadi kekuatan yang dimiliki kota Surabaya. Stadi Setia, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!